Baik untuk 5 dokumen syarat perjalanan naik pesawat domestik untuk bulan Juli 2022 Ya Anda wajib harus menyiapkan dokumen ini Jika tidak nanti ditolak Yang pertama dokumennya adalah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di akun channel youtube saya Baguswebriantopat Baik disini saya akan memberikan informasi tentang hashtag penerbangan part 90 Sangat penting 5 dokumen untuk syarat penerbangan bulan Juli 2022 Jadi jika Anda naik pesawat untuk saat ini dokumennya habis ini saya sebutkan Baik sebelum memahami penjelasan dari saya Jangan lupa di subscribe bagi yang belum Biar saya selalu semangat memberikan konten yang baik dan juga positif Dan selalu nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info dari saya Tonton sama saya dan di share di bagian video ini jika bermanfaat ya Baik untuk 5 dokumen tersebut Itu bisa Anda pilih salah satu ya Entah itu yang dokumen kedua atau keempat atau ketiga Tergantung Anda sudah mempunyai dokumen apa ya Baik untuk dokumen yang pertama Baik dokumen yang Anda siapkan yang wajib dibawa Yang pertama identitas Misalkan KTP atau KK Atau paspor Itu untuk identitas Anda Itu wajib dibawa Ya Karena untuk check in Terus untuk pengecekan identitas diri Anda Itu wajib dibawa Pilih salah satu ya Entah itu KTP Atau paspor Atau Nik KK Itu satu Terus yang kedua Tiket penerbangan saat itu Wajib dibawa Entah itu tiketnya dari online Atau tiketnya dari travel Atau dari Websitenya Maskapai Itu wajib dibawa Tiketnya Terus yang ketiga Vaksin Kalau Anda sudah vaksin satu Dibawa Kalau Anda sudah vaksin kedua Dibawa Kalau Anda sudah vaksin ketiga Itu dibawa Fisik maupun yang ada di aplikasi Peduli lindungi Ya Jadi Kalau misalkan Anda Tidak ada fisiknya Anda harus menunjukkan di aplikasi Peduli lindungi Anda Di akun Anda Jika tidak ada Bawa fisiknya Entah itu satu Dua Atau tiga Sesuai Yang Anda bawa Terus Yang keempat Rapid test Entah itu Rapid test BGR Atau Rapid test antigen Pilih salah satu Sesuai Apa yang Anda bawa vaksinnya Ya Jika Anda vaksin satu Itu bisa pakai antigen Bisa pakai BGR Antigennya Masa berlakunya Satu kali Dua belum Pajam BGRnya Masa berlakunya Tiga kali Dua belum Pajam Kalau Anda Masih vaksin satu Kalau Anda Vaksin kedua Itu tidak usah Membawa Rapid test Dan jika Anda Sudah vaksin ketiga Tidak usah Membawa Rapid test Ya Terus Jika Anda Belum vaksin sama sekali Harus melampirkan Salah satu itu Entah itu antigen Entah itu BGR Ya Tergantung Anda Pengennya apa Ya Dan juga Membawa surat rekomendasi Atau surat kesehatan Dari Dokter bahasanya Anda tidak bisa divaksin Karena Ada penyakit tertentu Ya Itu penjelasan Untuk dokumen yang keempat Traffic test Terus Yang kelima Ehag Mengisi ehag Di aplikasi peduli lindungi Sebelum keberangkatan Anda bisa mengisi ehag Di aplikasi peduli lindungi Anda Di akun Anda Atau Anda Kalau tidak bisa Bisa mengisi ehag Manual Minta form ke Petugas KKP Di Bandara Keberangkatan Atau petugas maskapai Di Bandara Keberangkatan Karena ehag nanti Ditunjukkan pada saat Anda melakukan check in Atau di Petugas Bandara Keberangkatan Sebelum Naik ke ruang tunggu Atau pemberitaan lanjutkan Ya Itu Jadi Lima dokumen itu Itu Anda harus siapkan Ya Keterangannya Sudah saya jelaskan Barusan ya Anda bisa memahami Baik itu tadi Info yang saya berikan Kepada Anda Mudah-mudahan Penafat dan juga Bantu ya Sekali lagi Ingat ya Datang lebih awal Dua jam Sebelum Jangan keberangkatan Biar nanti tidak ada Permasalahan Dan masih banyak Punya waktu Dipantau jam boardingnya Jangan sampai Salah gate Jika tidak tahu Tanya ke petugas yang jaga Insya Allah aman lancar Sampai jumpa Terima kasih